Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepada aku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, Surulah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu, Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Samuel Pasal yang ke-16, ayat yang ke-23, dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi. Renungan hari ini berjudul Terapi Musik ditulis oleh Kirsten Holmberg. Ketika Bella yang berusia 5 tahun dirawat karena kanker di rumah sakit di North Dakota, terapi musik menjadi bagian dari perawatannya. Banyak orang sudah merasakan bagaimana musik dapat mempengaruhi suasana hati tanpa memahami persis alasannya. Namun para peneliti baru-baru ini membuktikan manfaat klinis dari musik. Sekarang dokter menyarankan terapi musik untuk para pasien kanker seperti Bella, dan juga untuk mereka yang mengidap penyakit Parkinson, dimensia, atau trauma. Saat jiwanya tersiksa, Raja Saul membutuhkan semacam terapi musik. Melihat Saul kehilangan damai sejahtera para pelayan mengusulkan kepadanya agar mencari seorang untuk memainkan kecapi. Dengan harapan itu akan membuat Raja merasa nyaman. Lalu mereka memanggil Daud, Putra Isai. Dan Saul menyukai Daud serta memintanya untuk tetap menjadi pelayannya. Daud bermain musik manakala Saul gelisah, hingga sang Raja kembali lega dan terbebas dari penderitaannya. Kita mungkin baru menemukan secara ilmiah apa yang telah Allah ketahui selama ini tentang pengaruh musik atas diri kita. Sebagai perancang dan pencipta tubuh manusia dan musik itu sendiri tentunya, Allah menyediakan resep untuk kesehatan kita yang selalu dapat diakses oleh semua orang. Kapanpun dan dimanapun kita hidup. Bahkan di saat kita tidak dapat mendengarkan musik, kita dapat membuat musik kita sendiri dengan bernyanyi bagi Allah di tengah-tengah kegembiraan dan pergumulan kita. Masmur 59 ayat yang ke-17 atau kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat 25 Sahabat Udibi kapan Allah pernah menggunakan musik untuk menenangkan jiwa Anda? Lalu bagaimana Anda dapat membawa pengaruh musik kepada seseorang seperti yang dilakukan oleh Daud kepada Saul? Mari kita berdoa. Ya Bapak terima kasih Engkau telah menciptakan musik dan menggunakannya untuk menenangkan hati dan pikiranku di tengah pergumulanku. Amin. Terima kasih telah menonton!